Bapak berkontribusi di WAP itu sendiri, seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa Bapak Ibu? Untuk masuk WAPS ada OSPECnya dulu OSPECnya ngerjain Chapter Deflect dan segala macam Gak, gak ada, jadi Sebenernya harusnya setiap chapter itu punya pertemuan rutin ya Entah, 2 bulanan atau 3 bulanan sekali kita jadi Pertemuan rutinnya kopi darat dan konsum diskusi atau apa gitu Konsumnya sendiri saya juga masih agak sulit untuk menemukan tempat dan waktu yang pas Tapi saya sudah berusaha juga untuk atur beberapa pertemuan kecil Pertemuan kecil, mungkin sudah jalan dua atau tiga, dua kali lah Tapi awal kecilnya juga gak banyak dan Nah, prioritas Prioritas mungkin professional disability Tapi sebenernya kami juga berharap Outfit-nya ke mahasiswa juga Karena kami percaya kalau masa depan dunia itu Tentu terusnya ada di mahasiswa yang Tentanganlah waktu ruangnya masih lebih banyak Dan masih bisa lebih banyak kontribusi Itu aja sih mas, jadi gak ada syarat-syarat apa Kalau selama ini komunikasi masih dilakukan di milis Ada milisnya mungkin nanti saya bisa tawarkan Ada milis OAPS dan Dan sepertinya ya gak apa-apa lagi sih Jadi sebanyak mas komunikasi saja Terus, tadi kontribusi Jadi kontribusi mungkin Gagak juga kalau saya sendiri yang bilang Mungkin lebih baik publik yang nilai saya Kalau saya kontribusi mungkin mungkin Biar gak bias kali ya Karena kalau disini ntar saya Jangan tuh menggubur-guburkan publikasi saya Mungkin saya cerita teman-teman yang lain aja lah ya Jadi Ada juga orang Indonesia Yang bisa Memenang Capture the Frank Yang OAPS dan Ternyata kalau bisa dapet tiket Kalian memperinkan atau enggak Tapi Kayak jelas sebenernya juga Yang mencetekkan loh Orang Indonesia juga sebenernya mampu kok Untuk Bersaing di dunia internasional Dan kita ada pengganti kesan lagi juga Terus yang lain kontribusi yang lain juga Ada orang Indonesia yang nulis buku Backtrack 4 Dan diterbitin oleh Diterbitin luar Dan Diterbitin oleh Diterbit dan Diterbit Jadi Memang Diterbit kesungguhan juga ya Karena Menulis buku kan prosesnya Dan fokus Diterbitin oleh Kalau orang tersebut juga Afin di OAPS Dan sebaiknya mungkin Membantu Diterbitin oleh Diterbitin oleh Karena ini sifatnya Volunteer dan komunitas Jadi Bagi yang belum Terlalu familiar ya Sifatnya kita gak Untuk orang banyak Atau harus bekerjaan apa Harus bekerjaan apa Tapi ya Kita yang jelas mungkin bersama Karena senang ya Karena Harus senang dulu sih Kalau mungkin Kalau pengalaman saya untuk naftif Di kegiatan seperti ini Kalau Lebihnya kayak Kalau naftif di mahasiswa Milik UKM-nya UKM sesuai minat Kalau teman Dia sesuai minatnya Ya Gak dibayar pun Akan suka Apalagi nanti mungkin Bisa dibayar Ya Jadi milih lebih Tapi Yang pertama Harus suka dulu sih Suka dan kontribusi Suka dan kontribusi Mungkin yang paling galak Sih ya Dari Misalnya dari 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 Suka Provasi Begitu Ada Google Summer of Code Jadi Mahasiswa Beruntung bagai yang statusnya Masitu Mahasiswa Karena memang Pfindasi S1 S2 S2 S3 Google akan Sponsor responsabilisasi Open source Gereka Gaya Jadi Mahasiswa akan diberikan grant Untuk melakukan Coding Pops Kontribusi Tahun ini hanya 4 student yang dibiayai, ini proyeknya awal. Dan setahu saya orang Indonesia hanya ada 2 mahasiswa yang tidak naik. Nah ini juga jadi fan juga sih bagi medika tinggi di Indonesia. Karena setahu saya 2 orang itu juga kebetulan nggak kuliahnya nggak pas di Indonesia. Semoga ada orang yang menjawab. Oke, bisa menjawab. Mungkin saya nambahin pertanyaan buat teman-teman. Mungkin teman-teman menurut saya. Kalau saya misalnya tidak punya kalian sama sekali. Apakah kebersalahan konstan ke OAP seperti itu? Apakah harus juga punya skill? Minat dulu, kemudian join. Kalau join ini tidak ada bagian apa-apa. Kita milisnya sempatnya terbuka dan tersebut publik. Kalau nggak punya apa-apa. Yang pertama harus suka dulu dan mau kerja keras gitu. Karena ternyata pengharusnya mentoring coaching itu juga satu hal yang nggak gampang dan sulit. Jadi ya karena mahasiswa juga harus aktif, ganti, aktif dan konsisten lah. Ini mah aktif, proaktif, banyak proaktif untuk mencari tahu apa sih yang akan dicari, apa segala macam. Karena teknologi berkembang begitu cepat dan nggak mungkin semuanya akan bisa disuapin oleh dosen dan yang lain gitu. Jadi ya bergaul lah. Dan selain lebih senang, dan bergaul juga gitu. Jadi jangan terlalu serius kerja dan belajar. Tapi bergaul yang lain sebenarnya kegiatan apa, seri kegiatan apa. Seri kegiatan apa, seri kegiatan silat. Di Jakarta sendiri, saya tahu komunitas integratif aktif seri itu ada suka kumpul di Ragunan. Jadi sifatnya lebih santai, jadi kumpul di Ragunan. Kemudian nanti ada orang-orang yang kedua yang presentasi ini dan yang lainnya bisa diskusi. Jadi yang jelas mungkin kalau tadi mau fokusnya di web application, ya dasarnya harus tahu dulu lah. Jadi harus tahu dulu lah protokol bagaimana MSTUD bekerja. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dan dimulai dari teman kita. Berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.